Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan yap kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Penaconi merupakan suatu map atau dunia mimpi yang sangat unik yang dimana banyak sekali tingkah laku NPC yang random banget gitu kan ya Dan hal-hal lucu lainnya ini gue gak ngerti juga sih tiba-tiba ada yang tergeletak di tengah jalan gitu kan ya Dan dilihatin banyak orang lucu aja gitu ya Oke disini Bang Wizzy pengen ngajak kalian melihat sesuatu yang unik dan aneh juga sih menurutku Yaitu salah satunya telepon terawang mimpi yang dimana kita bisa mengintip mimpi seseorang So sebenernya Pak yuk simak videonya baik-baik Top up murah, aman dan terpercaya, mabarin solusinya Nih Bang Wizzy kasih tau caranya Kalian klik game yang ingin di top up, masukkan UI di kalian, pilih server, pilih nominal, pilih juga pembayaran yang kalian inginkan Dan jangan lupa masukkan kode promoku ya, biar kalian dapat potongan harga Lalu klik order now Tunggu sebentar dan top up kalian langsung masuk Begitu juga dengan Genshin Lakukan hal yang sama seperti tadi, satset-satset Jangan lupa masukkan kode promo, order now, dan top up kalian langsung masuk Oke disini Bang Wizzy akan coba menelpon ya guys ya Dan menerawang mimpi siapa yang kali ini kita intip teman-teman ya Langsung aja kita klik sambungkan telepon terawang mimpi Dan ini kita harus bayar seribu, it's okay lah, murah itu guys ya Nah kita disini tersambung ke mimpinya Hertha teman-teman ya Mbe-mbe, ternyata Hertha mimpi kambing ini guys ya Tuh liat tuh, mbe-mbe-mbe Mbe-mbe-mbe-mbe-mbe Sampai habis mbe semua ini Nggak tau kenapa, kayaknya memang Hertha itu suka banget sama kambing gitu ya Kamu menutup telepon dengan perasaan kacau Siapa yang bisa menyangka hasilnya akan seperti ini Tapi setidaknya keraguan yang sudah lama di hatimu, akhirnya terjawab Emang benar, pupet android akan bermimpi tentang domba elektronik Bisa seperti itu ya guys ya So kita akan coba lagi di tempat yang berbeda teman-teman Untuk telepon terawang mimpinya Nah kita akan coba ya Siapa tau kita mendapatkan mimpi seseorang yang sangat luar biasa Oke kita bayar seribu guys Oke kita akan bayar Dan kali ini adalah dunia mimpi Argenti dong teman-teman Ya Tuhan Idrila yang cantik, Idrila yang cantik, Idrila yang baik Kamu dimana Idrila? Idrila aku mencari bayanganmu di dalam semesta Sekuntum bunga, sebuah sungai, sebuah bintang Kamu meninggalkan jejak di semua tempat Tapi sosokmu tidak pernah terlihat lagi Idrila aku akan membuatmu meliriku Suatu saat nanti sebelum jantungku berhenti berdetak Waduh Ya ampun Kamu merasa kepalamu akan menjadi panas Bahkan meledak kalau sampai dengar nama Idrila sekali lagi Ini jadi lucu banget ya Ternyata Argenti itu masih tetap mencari Idrila Atau Ion of Beauty guys ya Oh my god Btw fun fact aja Kalau misalkan kalian pakai lagi gitu kan ya Untuk telepon mimpinya gitu kan ya Terus kalian klik lagi Disini dia akan ada tulisan seperti ini guys ya Pastikan ada satu temen yang daftar kontakmu sedang tertidur Kayak gitu guys Jadi mau gak mau kita harus cari lokasi yang berbeda lagi Untuk telepon trawang mimpi Oke disini ada lagi nih guys ya Satu lagi nih Nah ini dia Kita akan coba pakai teleponnya Oke Oke Dan kita akan bayar lagi sih ya Bayar lagi Jadi kita harus mencari telepon ini di seluruh penjuru penakoni ya Baru bisa pakai lagi-lagi dan lagi gitu Oh ini bro-nya guys ya Oh bro-nya Ah kalau seperti itu pasti tidak bisa Maksud Sele jangan Hah Oh my god Oke Astaga ini episode favoritku Waduh ini Bro-nya sama Sele gak lagi ngapain ini Ya Tuhan Jangan kencang-kencang Kotak itu berisi kerajinan tangan Pembedaan ibu kepada aku Dan benda-benda itu mudah pecah Oh my god Terus kata Sele Oh begitu Kenapa tidak bilang dari tadi Kalau begitu Aku biarkan saja untuk saat ini Nanti kamu pindahkan sendiri Alur cita tidak sejalan sesuai dengan bayanganmu Udah bagus gitu kan Pelan-pelan Sele Apa Coba aja Kamu merasa kesal dan kecewa Akhirnya kamu pun menutup telepon Ya gue bingung gini loh Ini maksud dari alur cita tidak sesuai dengan bayanganmu Itu apa maksudnya Emang apa sih yang di dalam bayangan Trailblazer ini Sehingga dia merasa kesal dan kecewa Coba guys Kalian punya spekulasi sendiri gak Apa sih yang dipikirkan Trailblazer Mengenai mimpi bro-nya dan Sele tadi Aduh Ape parah gitu loh ya guys ya Padahal katanya ini adegan favorit Astaga naga Ini lucu sih Emangnya apa sih yang Trailblazer ini harapkan Gitu dari adegan tersebut Nah BTW kalian udah coba belum Untuk telepon mimpinya Kalau belum coba Silahkan kalian coba ya Ingat ada banyak di Kota Penaconi Kalian tinggal cek satu persatu Agar kalian bisa mencari mimpi-mimpi Yang sesuai dengan kalian inginkan Seperti itu guys ya Kalau udah kepake sekali Ya gak bisa dipake lagi Gitu loh Kalian cari lagi Untuk telepon mimpinya Dan bayar lagi seribu rupiah So gimana guys Mimpi siapa saja yang pernah kalian temuin Dan dari beberapa mimpi Yang kalian intip Mana mimpi yang paling berkesan Untuk kalian Coba deh komen di bawah ya Kalau Mbak Wizzy sih Tadi ya bronya dan Sele Sampai Trailblazer pun kesal gitu loh Karena adegannya itu Tidak sesuai dengan Apa yang dia inginkan Yaudah teman-teman Itu aja untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax